Sampai jumpa di video selanjutnya 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 diperhatikan. Malah yang menarik adalah emiten-emiten CBO yang menjadi bahan dasar dari emiten-emiten consumer goods seperti sabun dan lain sebagainya. Bagaimana dengan Indofood mungkin Mas Bernadus? Apakah kemudian ada prospek positif kenaikan pendapatan untuk Indofood ini? Untuk Indofood atau ICBB terutama, ICBB fokusnya adalah di Indomie dan tentu saja pangsa pasarnya ICBB ini bukan hanya di domestik tetapi ekspor. Mereka telah melakukan ekspor ke Afrika, ke Eropa dan ke berbagai belahan dunia lainnya yang perekonominya sudah mengalami kenaikan cukup signifikan. Oleh karena itu tentu saja untuk ICBB kita perkirakan performa di tahun 2021 ini akan lebih baik dari tahun 2019 dan lebih baik dari 2020 sehingga ICBB masih cukup menarik walaupun upsetnya saat ini lebih menarik perbankan karena ICBB masih kurang dilirik terutama sektor konsumer karena saat ini story-nya adalah kaitan pemilihan ekonomi sehingga sektor konsumer masih belum menarik untuk dilirik walaupun dari sisi ICBB sendiri saat ini valuasinya cukup murah di kisahan 15,22 kali masih cukup rendah dibandingkan dengan P.I. Bandia atau P.I. Rata-rata dia di kisahan area 20-25 kali dalam 5 tahun terakhir sehingga bisa perhatikan untuk ICBB untuk melakukan entry di area dekat support di kisahan area 8.500 dengan resisten terdekat di kisahan 8.900 dan juga bisa perhatikan area 9.300 dengan stop loss jika turun di bawah 8.400 untuk ICBB sedangkan untuk yang menarik kliennya adalah INDF holding dari ICBB karena kenaikan harga CPO sepertinya akan menonjang performa anak usaha dari INDF yaitu L-SIP dan saat ini INDF di perdagangan di P.I. kisahan 7,73 kali sehingga masih cukup menarik untuk kita perhatikan dengan area support INDF di kisahan area 6.200 dengan resisten 6.600 dan 6.850 dengan stop loss area jika turun di bawah 6.000 ini juga cukup menarik untuk ICBB INDF walaupun saya lebih tertarik untuk mengkoneksi sektor perbankan otomotif maupun komoditas oke perbankan otomotif dan komoditas nampaknya masih memang lebih menarik lebih seksi begitu ya untuk beberapa sentimen yang tengah terjadi saat ini Mas Bernadus kita masih akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya Pembersah Dialog akan kami lanjutkan Usajida tetaplah bersama kami ya Pembersah kita lanjutkan dialog kita masih terhubung dengan CEO Sukor Sekuritas Mas Bernadus Wijaya Mas Bernadus kita lanjutkan di segmen yang terakhir ini kalau Anda tadi sebutkan di segmen awal sebetulnya kalau berbicara soal emiten konsumer belum terlalu seksi begitu ya untuk kita masuk atau paling tidak trading begitu di emiten-emiten ini dan Anda sebutkan bahwa yang mungkin bisa menjadi perhatian bagi para investor adalah di sektor-sektor atau emiten-emiten di perbankan dan juga otomotif kalau berbicara soal otomotif ini artinya seperti apa sebetulnya prospek ke depannya itu patternnya atau polanya akan seperti apa nanti pada pekan depan oke jadi kita melihat bahwa untuk kaitannya sektor otomotif terutama Astra International kita melihat bahwa PPNBM 0% atau diskon PPNBM akan kembali diperpanjang di tahun 2022 ini sehingga tentu saja ini akan sangat menguntungkan emiten-emiten kaitannya mengenai sektor di otomotif dimana tentu saja dikala daya beli masyarakat meningkat perekonomian mulai berjalan tentu saja pembelian otomotif juga akan menjadi salah satu pilihan seksi dari masyarakat apalagi dengan adanya komoditi super cycle banyak masyarakat akan membelikan barang-barangnya tidak hanya ke properti tetapi juga kekaitannya mengenai sektor-sektor seperti otomotif nah apa sektor otomotif yang cukup seksi untuk kita perbincangan yang cukup kita seksi di perbincangan adalah Astra International dimana saat ini dia bergerak di dekat area support kuatnya di kisaran area 5.400 sehingga area 5.400 bisa menjadi area entry yang menarik dengan target price dari support kita sendiri di kisaran area 7.500 untuk Astra International tapi perlu diperhatikan beberapa resisten dekatnya yang di kisaran area 5.600 5.800 dan area 6.050 selain Astra International kita juga perhatikan perusahaan-perusahaan penyedia spare part mobil yang menjadi bahan baku pembuatan mobil nah untuk manufaktur mobil butuh spare part atau komponen-komponen yang berasal dari emiten-emiten ini salah satunya adalah Dharma Polymetal dimana kita perhatikan Dharma Polymetal ini mengalami rejection di area support di kisaran area 550 dengan stop loss di kisaran area 530 dengan target price pertama di kisaran area 645 dan selanjutnya di area 715 menjadi area yang menarik untuk Dharma Polymetal dan Dharma Polymetal ini pergerakannya lebih agresif daripada Astra International sehingga untuk para investor yang mencari alpha stop teman-teman bisa perhatikan Dharma Polymetal dan untuk saham-saham bujib sehingga perhatikan Astra International sebagai portofolio dari para investor dengan kinerja IHSG pada pekan ini yang mencapai all time high-nya Mas Bernadus ini pekan depan sendiri akan seperti apa akan KID berlanjut karena mungkin hari ini dianggap taking profit sebentar mungkin ada koreksi sedikit kemudian pekan depan akan berlanjut atau seperti apa nantinya oke hari ini kita melihat bahwa inflow dari asing ke IHSG masih cukup tinggi di kisaran angka 700 miliar sehingga koreksi yang terjadi pada hari ini karena ada aktivitas taking profit yang malah dilakukan adonestik nah oleh karena itu kedepannya di minggu yang akan datang kita sebenarnya masih wait and see kaitannya mengenai kebijakan The Fed menanggapi inflasi yang cukup signifikan di angka 7,5% ini nah sehingga IHSG diperkirakan minggu depan masih akan sulit untuk menembus area Fibonacci Extension di kisaran 6.855 ini masih menjadi resisten tetapi masih akan bertahan di area titik breakout-nya dan di area gap 6.730 sehingga IHSG minggu depan diperkirakan akan bergerak di rates area 6.730 sampai dengan 6.855 manfaatkan untuk melakukan buy on weakness di kisaran area support 6.730 buat para investor baik Mas Bernadus Wijaya CEO Sukor Sekuritas terima kasih Mas atas informasi analisis yang sangat komprehensif kita berjumpa di lain kesempatan salam sehat ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih